Intro Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah SWT Pemirsa TVMU yang berbahagia Kita lanjutkan pembahasan kita surah Ali Imran Zuzin Alin Nas Hubus Syahwat Minan Nisa Iwal Bani Nawal Qonatiril Muqantorati Dan seterusnya Ali Imran ayat 14-15 Allah SWT sudah memberikan peringatan Memberikan warning kepada kita semua Bahwa memang ada Hal-hal keduniaan yang diberikan kepada manusia Manusia itu sangat menyukainya Kecenderungan syahwat Zuzin Alin Nas Disitu disebutkan Hubus Syahwat Minan Nisa Kesenangan-kesenangan syahwat Yang terdiri dari Perempuan Pertama disebutkan oleh Allah SWT Dijadikan perhiasan Kesenangan duniawi Dicintai oleh manusia Yang pertama adalah Minan Nisa Perempuan-perempuan Saudaraku sekalian Inilah yang pertama Manusia kalau tidak bisa mengendalikan syahwatnya Dari perempuan Kodaan perempuan Maka Dia akan mendapatkan malapetaka Belakangan ini Kita Diramaikan oleh isu yang viral Ya 80 Juta Rupiah Dua jam Ya Hanya untuk apa? Untuk menikmati kesenangan yang menyesatkan Begitu menjelumuskan ya Begitu menjelumuskan Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah SWT Tentu saja Bukan berarti Perempuan itu adalah sumber malapetaka Tidak Dia adalah sebuah perhiasan Ya Perhiasan bisa membawa kebaikan Bisa jadi juga Membawa malapetaka Kata Rasulullah SAW Ya Dunia itu Isinya adalah kesenangan Kesenangan duniawi Ya Dan diantara Kesenangan itu Yang paling dasyat adalah Wanita yang soleha Kalau wanita soleha Perhiasan itu Keindahannya akan Membawa kebaikan Tapi kalau dia buruk ya Maka akan menyesatkan banyak orang Saudaraku sekalian Dirahmati Allah SWT Ya Minan nisai Wal banin Anak Anak ya Anak juga merupakan Perhiasan Ujian bagi manusia Dan harta-harta duniawi Ya Minan zahab Emas Wal fidoh Perah Wal khaylil musawwamati Wal an'ami wal harz Kuda-kuda pilihan Ladang Ya Kalau sekarang Mobil Rumah Rumah mewah Ladang yang luas Mobil yang mewah Dan seterusnya Nah itu adalah Kecenderungan-kecenderungan Sahwat Manusia Atas kesenangan duniawi Saudaraku sekalian Yang dirahmati Allah SWT Ini jadikan Satu perhiasan Zujina Yang manusia itu Cenderung sekali Tertarik kepadanya Ya Suka untuk Memilikinya Menikmatinya Itu adalah Kecenderungan biologis Manusia Disini Allah memberikan Satu peringatan Saudaraku yang dirahmati Allah SWT Rupanya Ya Seorang ilmuwan Seorang psikolog Ya Sigmund Freud Ya Dia punya teori Bahwa Unsur penggerak manusia Jiwa manusia itu Terdiri dari tiga Lapis Yang pertama Id Yang kedua Ego Yang ketiga Super ego Ya Ada tiga Apa itu yang pertama Id Itu Adalah Kesenangan 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 Dorongan Dorongan Sahwat Kalau di kitab Bahasanya sahwat Rupanya ayat Allah SWT ini Kompatibel dengan Temuan-temuan modern ini Ya Rupanya selaras ini Teori dari psikolog ini Rupanya selaras dia Bahwa yang paling bawah Yang menjadi dorongan Yang menjadi dorongan manusia Yang dia senangi Adalah Sahwat Itu adalah dorongan-dorongan untuk menikmati kesenangan dunia Yaitu sek Yaitu soal makan Soal berhias Pake-pakean Dan seterusnya Kata Sigmund Freud Yang dia bukan seorang Muslim Ya Rupanya betul Kata Allah Tadi Zuhin Alinas Hubus Syahwat Dan seterusnya Itu akan senantiasa menjadi dorongan manusia untuk berbuat Ya Dan cenderung akan Mencelakakan manusia jika manusia tidak bisa mengatasinya Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah SWT Kesenangan-kesenangan manusia ini Begitu banyaknya Tanpa batas Yang disebut oleh Sigmund ini sebagai Itu lapangannya sangat luas Ya Manusia ingin senantiasa senang Menimati kesenangan duniawi Bahkan hayalannya Sampai pada hal-hal yang mungkin tidak bisa terwujud Saudaraku sekalian Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah SWT Kita lanjutkan kembali setelah Pesan-pesan berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!